Pemirsa memanfaatkan libur panjang Natal dan tahun baru sejumlah warga, memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satu yang ramai dikunjungi yaitu Wahana Air Transera Water Park di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk mencegah penularan COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Inilah antrean wisatawan pengunjung Wahana Air Transera Water Park di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pengunjung harus menjalani urutan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk lokasi Wahana, pengunjung wajib cuci tangan, bermasker, dan menjaga jarak saat antre sebelum dilakukan pengecekan suhu tubuh. Di libur panjang Natal dan tahun baru ini, Wahana Transera Water Park ramai dikunjungi wisatawan. Mayoritas wisatawan berasal dari Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya. Para wisatawan ini sebagian lebih memilih berlibur tidak keluar kota, dikarenakan rumitnya proses yang harus dijalani seperti diwajibkannya rapi tes antigen. General Manager Transera Water Park, Zaki Avivi, menjelaskan, penerapan protokol kesehatan untuk memasuki Wahana Air ini adalah yang utama. Pihaknya akan memantau secara ketat penerapan 3M pengunjung. Dirinya juga mengajak agar masyarakat di Jabotabek tidak perlu berlibur jauh ke luar kota. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari mulai pintu masuk, kita ada cuci tangan, ada himbawan dari petugas kami, dan juga jaga jarak, dan harus pakai masker, wajib. Jadi itu yang kita utamakan, dan pengunjung harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang kami lakukan. Dan juga kami sangat konsen juga dengan sistem 3M, itu yang utama. Ya, itu juga karena pandemi ini kan, kita tahu kalau di Jakarta itu kan zona merah. Jadi saya nggak tertarik untuk memilih daerah utara ya. Padahal kita tahu di utara banyak tuh kolam berenang. Jadi saya memilih di Bekasi ini, di Transera Water Park. Meski pengunjung cukup ramai, namun pengelola Transera Water Park mengakui di tengah kondisi COVID-19 ini, jumlah pengunjung menurun jika dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Untuk tetap mempertahankan keberlangsungan roda perekonomian, wahana dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tanpa ada pengecualian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Dusantara TV melaporkan.